Nah, udah mulai belajar nih cara letting go. Pas dia mau beli Lamborghini, dia nanya, untuk apa ya? Ternyata, Mas Endra, ketika dia nanya, untuk apa beli Lamborghini, perasaan dasarnya ngomong, karena dengan Lamborghini, kamu akan dihargai. Berarti dia nggak butuh Lamborghini, dia perlu penghargaan. Terus ditanya lagi, untuk apa ya? Oh, ternyata, kenapa kamu pengen dihargai? Karena kamu merasa insecure, nggak aman, Mas Endra. Oh, jadi ternyata cuma insecure, merasa nggak aman, nggak nyaman, nggak dihormati, maka dia beli mobil untuk apa? Berharap dengan mobil ini aku dihormati. Pertanyaan, mobilnya bisa baru, tapi akar si insecure-nya nggak hilang, maka 2 bulan, 3 bulan, bosan pengen beli mobil baru. Pengen beli mobil baru gitu. Ternyata bukan mobil yang saya butuhkan, bukan kemewahan yang saya butuhkan, bukan merek yang saya butuhkan, ternyata ada rasa tidak aman di dalam diri kita. Terima. 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 Dialirkan, santai dan pasrah gitu. Dan ketika kita benar-benar mengalir dalam santai dan pasrah ini, nah disitu terjadi bahwa kita nggak nyari apa-apa gitu, Mas. Dengan bahasa lain bisa dibilang juga, kita ini sebenarnya sudah start di garis finish gitu ya. Top banget. Sudah start di garis finish. Berarti tinggal B, kan, teman-teman. Tinggal menjadi gitu, Mas. Gitu kira-kira. Jadi, apapun yang hadir pada saat kita meditasi, yaudah, kita alami, kita biarkan apa adanya aja. Karena kalau nyari, Mas, adanya A, nyarinya C. Si A jadi nggak kelihatan gitu, Mas. Iya, 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 iya. Dan yang menariknya, maaf banget ya, ini pengalamanku ya. Dulu pas lagi enak, nyari terus, mana enaknya. Jadi lama-lama jadi nggak enak gitu, Mas. Nyari sensasi-sensasi. Nyari sensasi. Abis itu nanti ketagihan dengan sensasi-sensasi, wah lebih lagi nyari lagi yang aneh-aneh gitu, Mas. Paham, 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 paham. Padahal sebenarnya dia sebelum nyari sensasi, udah aneh juga sih sebenarnya. Tapi gini, Kang. Berarti kayak misal ini ya, misal ini kayak gerakan, posisi duduk, posisi tangan, itu sebenarnya bisa kita create sendiri senyaman kita, kita temukan sendiri begitu, Kang? Mas, kalau kita, contoh ya, maaf banget ya, kalau kita menjenralkan bahwa harus begini, duduk orang yang nggak bisa duduk, yang hanya bisa berbaring, gimana, Mas? Betul nggak? Kalau cuma boleh berdiri, maaf banget, yang nggak punya kaki, gimana? Kalau mudranya tangannya harus gini, yang nggak punya tangan, gimana gitu? Maka semua pada dasarnya adalah kembali kepada kenyamanan yang tanpa terpaksa oleh apapun, dan dalam kenyamanan itu kita akan menemukan titik handling yang pas untuk kita masing-masing gitu. Itu sih, Mas. Makanya, maaf ya, sebisa mungkin tidak membandingkan, Mas. Iya, ya, paham, paham, paham. Karena kalau udah mulai membandingkan, nah, itu menarik tuh. Pembandingan itu adalah sesuatu yang akan membuat kita semakin jauh dari titik handling gitu. Apalagi udah pake harus, Mas. Dah, once harus, dah, harus itu akan menutup semua kemungkinan dalam konteks ya. Kayaknya harus deh, begitu harus, kita udah ada tujuan yang kita memaksakan gitu loh, Mas. Dan ketika kita udah ada pemaksaan itu, justru yang esensi yang datang itu biasanya ditolak gitu, kira-kira. Gitu sih, kira-kira. Baik. Nah, Kang Abu, ini mungkin kita gak akan lama-lama lagi ya, karena saya juga sudah capek. Apalagi Kang Abu, dari pagi. Ini seru banget nih ya. Ini super duper produktif lah pokoknya. Seru banget. Mantep hari ini ya, luar biasa. Gini, Kang. Jadi ini mungkin yang mungkin akan bisa dipraktikan langsung oleh sahabat-sahabat semuanya. Barangkali ketika ya namanya kita hidup kan mesti banyak hal-hal yang sebenarnya sudah kita kasih label oh ini negatif, oh ini positif. Datang, Kang. Marah lah. Benji sama seseorang lah, ya kan. Terus kemudian kita khawatir lah. Takut terjadi sama anak, sama pasangan, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana supaya kemudian kita itu dalam setiap hari kita bisa konsisten netral. Nah, ini mungkin ada kaitannya sama letting go gitu ya. Sehingga yaudah hidup kita ini memang benar-benar kita surga itu ya saat ini, di sini, ini gitu. Itu gimana caranya menurut Kang Abu. Oke, jadi poin paling simpelnya Mas Endra meskipun saya saya ngerti orang yang dengar ini pasti bosan dengarnya. Saya cuma bisa jawab latihan. latihan. Latihan gitu. Bahwa kalau tanpa latihan apapun yang kita lakukan kita tidak akan terlatih gitu. Jadi saya selalu berbicara bahwa orang itu bukan hebat-gak hebat sih. Terlatih atau tidak terlatih selesai. Nah, justru ketika kita bangun tidur dan melihat ini sebagai semua sebagai sarana latihan kita akan menjalannya bahwa pelajaran apa dan latihan apa nih pagi hari ini sampai sore sampai malam yang akan saya alami gitu. Sehingga saya ngelihat ini semua sebagai petualangan gitu Mas. Bukan ketakutan bukan sesuatu yang kan gini Mas ada orang yang hidupnya tuh emergency terus gitu. Antisipasi gitu Mas. Aduh, nih kayaknya nanti gini. Aduh, dulu gini. Terus aja emergency gitu. Dan ketika kita ada di level emergency itu kita tidak akan melihat peluang-peluang baru dan kesadaran-kesadaran baru gitu. Nah, jadi nomor satu itu adalah latihan gitu. 3B Berlatih, berlatih, berlatih. Berlatih, berlatih, berlatih. That's it Mas. Nggak ada cara lain kecuali berlatih, berlatih, berlatih gitu. Contoh berlatihnya misalnya. Contoh berlatihnya. Sesederhana begitu gini ada responsif dan ada reaktif Mas. Ini dua dulu nih ya supaya gampang. Belajarlah tidak reaktif tetapi responsif. Contoh. Begitu ada sesuatu kalau saya hanya merespon saya tidak memberikan nilai dulu Mas. Jangan langsung bereaksi, jangan. Respon aja dulu. Nih yang saya sering bilang ya Mas Hendra kan ingat ya kadang-kadang bukan kadang-kadang segala sesuatu yang masuk ke kita ini pasti melalui panca indera dan panca indera ini sangat-sangat-sangat rapuh Mas Hendra. Kan yang saya ulang-ulang ya ada foto jenik berarti orang kalau di foto bagus ini jauh jenik Mas Hendra dari jauh keren tapi dari dekat biasa aja gitu ya. Jauh jenik. Ketipu dari mata Mas. Buset keren banget nih. Tar-tar-tar jangan reaktif keren. Respon dulu. Jangan-jangan mendekat nah jangan-jangan biasa aja misalkan. Artinya milikilah jarak antara peristiwa dan aksi kita dalam bentuk mengurangi reaktif tetapi memperbesar responsif. Jadi respon dulu nih. ini maksudnya apa nih? Dengan gimana ya bahasanya ya? Di sini akan ada jeda antara bagaimana saya memutuskan untuk melakukan sesuatu aksi nah gitu loh Mas. Jadi kalau ada peristiwa ini ada aksi yang terjadi ya biasanya peristiwa buf aksi ini sepersekian detik Mas. Tapi begitu ada peristiwa saya respon dulu aksi nya diem dulu Mas. Steal dulu. hening dulu gitu. Saya ulang-ulang biasa Mas. Mau ngomong apa? Pause dulu. Ini omongan saya bagus gak? Menyinggung gak? Bermanfaat gak? Kalau saya udah lepas dari tiga ini baru ngomong gitu Mas. Itu penting banget untuk kita lakukan. Nah berbicara tentang letting go Mas Endra. Jadi nomor satu ya tips and tricks nya anggap aja di sini ada pause pencet dulu aja. Pause dulu tar-tar. jangan dulu marah jangan dulu benci sebentar. Jangan-jangan ada hal yang belum saya ngerti gitu. Berarti disitu ada jarak dulu. Nah yang kedua saya rasa ini penting banget. Kalau mau ngapa-ngapain mau memilih mau membeli mau apapun gitu ya memutuskan tolong tanya ini ulang-ulang. Simple Mas Endra pertanyaannya. Tanya aja untuk apa? Udah gitu aja. Kenapa? Karena kita kebanyakan pengen merubah buah tapi tidak memperbaiki akar nih Mas. Karena kalau buahnya diperbaiki tapi akarnya enggak dia akan berbuah yang sama. Saya kasih contoh yang real. Kita sangat enggak tahu banyak enggak tahu tentang perasaan dasar. Ini ngomongin letting go ya. Karena Hawking di situ selalu berbicara tentang letting go kembali kepada perasaan gitu. Karena ingat perasaan kita saat ini itu hal yang paling penting dalam hidup ini. karena satu perasaan bisa punya ribuan pikiran. Jadi once kita have good feeling pasti pikiran kita akan bagus. Jadi perasaan itu penting banget. Nah singkat cerita banyak orang yang tidak menyadari perasaan dasarnya. Contoh Mas Endra ini ada orang ya kaya gitu ya terus dia udah beli mobil mewah banyak terus pengen beli mobil baru katakanlah mau beli Lamborghini beli aja. Mau beli sorry belum mau beli gitu. Tapi dia ngeliat ini udah banyak gitu si si apa namanya koleksi. Udah mulai belajar nih cara letting go. Pas dia mau beli Lamborghini dia nanya untuk apa ya? Ternyata Mas Endra ketika dia nanya untuk apa beli Lamborghini perasaan dasarnya ngomong karena dengan Lamborghini kamu akan dihargai. Berarti dia gak butuh Lamborghini dia perlu penghargaan. Terus ditanya lagi untuk apa ya? Oh ternyata kenapa kamu pengen dihargai karena kamu merasa insecure gak aman Mas Endra Oh jadi ternyata cuma insecure merasa gak aman gak nyaman gak dihormati maka dia beli mobil untuk apa? Berharap dengan mobil ini aku dihormati pertanyaan mobilnya bisa baru tapi akar si insecure nya gak hilang maka 2 bulan 3 bulan bosan pengen beli mobil baru pengen beli mobil baru gitu ternyata bukan mobil yang saya butuhkan bukan kemewahan yang saya butuhkan bukan merek yang saya butuhkan ternyata ada rasa tidak aman di dalam diri kita nah sekarang kompulsif buying itu Mas Endra dikit-dikit beli dikit-dikit beli tapi gak nanya untuk apa akhirnya apa kita banyak mencari jawaban-jawaban dan cover-cover untuk melepaskan atau menutupi perasaan dasar kita tapi akhirnya gak sembuh-sembuh juga gitu Mas Endra gitu kira-kira nah jadi simple aja gitu ya supaya ini bisa dipakai dalam kondisi apapun pause moment respon dan reaktif jangan terlalu reaktif terhadap apapun respon dulu ingat ya ini kebiasaan nih jadi berarti reprogrammingnya harus diulang-ulang pause moment jeda sesaat dan yang kedua sebisa mungkin selalu mempertanyakan untuk apa karena at least ketika kita bertanya untuk apa kita juga punya waktu untuk memikirkan atau untuk memutuskan dengan pemikiran dan kesadaran yang lebih baik gitu simple nya gitu Mas Endra tapi by the way Kang ketika kemudian ada seseorang yang menyakiti hati kita kita dirugikan Kang Abu kan sering memberikan formulasi atau sebenarnya kamu harus berterima kasih kepada orang itu gitu alasan kita harus berterima kasih itu apa Kang Abu gini Mas Endra kalau kita sakit hati si sakitnya sudah ada di dalam Mas Endra sebelum orang itu datang iya dong iya karena gak mungkin sakit itu ada ketika dia datang gini gini semua bentuk yang namanya luka atau sakit hati atau luka batin apapun itu penamaannya itu semuanya udah ada di dalam diri kita simple nya itu aja dulu gitu nah orang yang datang ke kita yang kita anggap orang ini membuat kita sakit hati tidak begitu dia hanya memencet tombol dimana dia hanya mengingatkan bahwa kamu masih ada luka loh disitu gitu loh Mas Endra contoh-contoh ya kamu masih ada pendaman emosi loh kamu masih ada samskara betul masih ada luka masih ada the darkness of soul inner child terserah namanya gitu ya tetapi ada yang harus diberesin tuh emosinya ya aduh ada yang harus diberesin tuh lukanya gitu kira-kira kan saya sering kasih contoh gini Mas Endra kalau saya luka di pipi teman saya megang tangan kan gak akan kerasa sakit tapi begitu dia megang kesini saya pasti teriak nah orang yang menyebalkan dia lagi pas nyentuh luka yang saya pada saat itu lagi mengangak gitu lukanya jadi saya sakit hati nih kenapa karena dia tepat mencet gitu ya kira-kira tombol dimana saya menyadari bahwa di alam bahwa sadar saya ini ada luka yang harus diselesaikan gitu Mas Endra karena kalau ini gak diselesaikan dia akan membesar dia akan menggumpal dan dia akan lebih dalam tanda petik lebih parah lah gitu situasinya gitu nah contoh nih Mas Endra ya kalau kita udah ngerubah mindset bahwa sekali lagi benci tidak benci sakit hati tidak sakit hati semua tergantung respon bukan masalah orangnya gitu nah tapi kalau orang ini datang dan kita mulai sadar kok aku sakit hati ya nomor satu Mas sadar bahwa ini adalah luka yang diingatkan sama dia gitu kalau gak ada dia aku gak sadar aku punya luka ini yang jangan-jangan ini udah terpendam puluhan tahun dan jangan-jangan ini yang ngebuat kita jadi gak tumbuh gitu jadi Mas Endra saya mau mengetip statementnya Isa nih Yesus nih dia bilang cintailah musuhmu coba gimana cintailah musuhmu sebelum Yesus disalib Mas doanya Tuhan ampunilah mereka karena mereka gak tahu Yesus berdoa pada Tuhan ya ampunilah mereka karena mereka gak tahu gitu quote and quote gitu dengan statement bahwa cintailah musuhmu Nabi Muhammad dilemparin Mas yang ngelemparnya dikasih makanan coba karena atas kesadaran bahwa aduh untung ada orang yang nyebelin ini kalau gak aku gak sadar ada luka yang harus diberesin malah didoakan kan Allahumna dikomi fa'indahum layaklamun coba gimana karena gak tahu gitu ketidaktahuan gitu kira-kira dan itu messenger-messenger yang ngebuat kita dan menyadari kita bahwa ada sesuatu yang harus diberesin Mas Endra kalau gak ada cermin yang paling susah dilihat muka sendiri kan betul gak berarti semua yang datang ini hanya mengingatkan tentang apapun konteksnya kalau kita nanti ngomongin subconscious mind semua luka ada di subconscious mind kita dan tanpa mereka yang datang ke kita kita gak pernah sadar kita punya luka itu Mas Endra dan ketika sadar bahwa kok aku sakit hati oh ada ini PR gitu Mas gitu gara-gara dan ucapan terima kasih itu barangkali juga bermanfaat karena terima kasih ya gara-gara kamu bikin aku sakit hati seperti ini aku jadi bisa kembali lagi ke kesadaran ke kesadaran mungkin orangnya juga bingung kali ya kenapa makasih gue sebelin gitu habis gitu juga mungkin dia juga gak akan berbuat jahat lagi gitu misalnya apapun lah ya apapun gitu tetapi poinnya adalah tidak ada sesuatu yang datang ke kita kecuali mau menumbuhkan kesadaran kita semuanya hanyalah nutrisi supaya kita tumbuh lebih konkretnya lagi ketika kemudian kita berada pada sebuah kondisi sedih gitu ya oh berarti langsung segera sadar kesadaranku masuk ke kamar sedih yes yes karena gini Mas Endra sebelum masuk ke situ ya tapi mungkin ini kita perlu agak panjang Mas Endra gitu ya cuman ini simpelnya aja dulu ya simpelnya gini nomor 1 yang paling penting hilangkan harus Mas Endra hilangkan harus harus aku harus gak sedih aku harus hilangin dulu gitu oke oke kalau lagi sedih sedih aja alami aja alami aja jangan sedih jangan sedih jangan sedih jangan sedih itu namanya menekan dan mengalihkan sesuatu yang ditekan dan dialihkan gak hilang Mas Endra dan itu bisa bergumpa dipeluk aja dipeluk aja silahkan nah caranya begitu aku sadar aku sedih biarkan dirimu sedih tapi kasih batasan waktu contoh maaf ya maaf banget nih contoh bukan mau men trigger apa-apa ada orang kehilangan orang yang dikasih sayangi gitu orang yang dia cintai lah Mas Endra oke gak mungkin gak sedih dong ya gak mungkin saya udah belajar letting go letting go gak bisa lah udah orang kehilangan orang yang disayang pasti ada sedih tetapi pastikan ada satuan waktu saya mengizinkan diri saya sedih satu bulan misalnya udah sok sebulan sedih aja dulu gak apa-apa karena perasaan emotion itu tidak didesain untuk dialihkan dia didesain untuk dialirkan diterima aja karena gini Mas begitu orang sedih terus dia pura-pura gak sedih dengan pura-pura dia gak apa-apa dia lagi mengalihkan dan itu akan menguat lebih kuat lebih kuat lagi gitu gitu kira-kira nah saya mungkin mau cerita tentang tadi mungkin kita akan bahas ini lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya tapi simplinya kurang lebih begini aja teman-teman harus bisa bedain mana kesadaran dan mana pikiran oke mana kesadaran dan mana pikiran agak tricky tuh oh tricky banget super tricky banget oh ini dapatnya 6 tahun Mas Endra wow dalam banget gitu ini dapatnya naik turun iya aku sendiri mikir ini pikiran apa kesadaran oh itu dah sehat banget karena hari ini banyak yang tidak bisa membedakan mana pikiran dan mana kesadaran nah singkat cerita kalau orang sekarang ngomong aku ini banyak pikiran pikiran tuh gak pernah banyak sebenarnya tetapi saya sederhanakan beginilah pikiran itu kalau mau digambarkan ini hotel pikiran itu adalah jumlah kamar dalam hotel let's say ada 200 kamar itu pikiran kesadaran adalah diri kita yang masuk ke dalam kamar kamar itu jadi gampangannya beginilah kalau kita lagi sedih berarti kesadaranku lagi ada di kamar sedih gitu Mas Endra berarti bukan aku sedih oke oke makanya dengan mengganti gampangannya gini saya sadar aku sedih beda dengan aku sedih itu beda Mas Endra saya sadar tapi kalau kita udah mulai mengganti aku lagi ada di kamar sedih nih akunya gak sedih kesadarannya lagi ada di situ dan kita punya kekuatan ketika let's say ya ini ruangan gede di tengah itu ada center di sini itu tempat damai tenang bahagia pokoknya netral di tengah-tengah jadi kalau sekarang saya lagi marah mulai sadar kesadaranku lagi di kamar marah jangan lama-lama balik lagi ke tengah lagi kesel balik lagi ke tengah lagi benci balik lagi ke tengah jadi apapun yang sekarang teman-teman lagi rasakan ingat kesadarannya lagi ada di kamar itu dan kita tahu dan sadar bahwa setiap kamar ini gak punya kunci Mas Endra dia terbuka kapanpun detik itu kita mau ke kamar bahagia tenang dan damai itu bisa cuman masalahnya gak mau aja iya contoh Mas Endra aku tuh gak bisa maafin dia bukan gak bisa gak mau aja berarti kita teradiksi untuk masuk ke kamar yang sering banget didatengin dan kamar-kamar yang sering didatengin itu kayak magnet Makanya aku tuh orangnya pemarah enggak tiap hari latihan marah tiap hari ke kamar marah mulu sih ada apa-apa langsung loncat ke sini nah berarti bukan banyak pikiran tetapi kesadarannya berpindah-pindah di kamar-kamar ini secara cepat jadi kesini kesini gitu lah dan centering itu kita membuat kita di ruangan tengah dan mengembalikan kita di ruangan tengah gitu nah jadi teman-teman begitu lagi benci sadari kesadaranku lagi ada di kamar benci dan aku punya kekuatan untuk memaafkan dan begitu itu dilatih kita bisa balik ke tengah Mas Endra aduh latihannya gak mudah Mas Endra tapi at least sadar nih bukan aku yang benci kesadaranku lagi ada di kamar benci ini bakal tak puter-puter berulang kali baru denger itu batin saya langsung tianco kenapa gak tau dari dulu-dulu gitu tadi Mas Endra berarti baru panen hari ini selama ini tuh kita remote kebahagiaannya memang kita kasihkan kebanyak orang aduh itu mas dititipin mas dititipin itu ke orang-orang yang kita sayangi betul keluarga dan berharap mereka semua bisa bikin kita bahagia iya abis gitu ilusi aja mantep banget sih hari ini Kang Kang Ambu ini kan ini satu terakhir aja ya oke saya pernah diajarin sama guru saya ini relate dengan pelajaran Kang Ambu sih satu hari itu pokoknya dipaksa harus senyum terus ketemu bunga senyum ketemu apa-apa senyum apa the power of senyum itu Pak Kang Ambu Mas Endra ada statement fake it until you make it kamu pura-pura aja dulu pura-pura aja dulu ya pura-pura kaya aja dulu termasuk gitu ya padahal Mas Endra begitu orang pura-pura sebenernya dia lagi mengalami loh contoh-contoh ada orang nyebelin kamu pura-pura baik yaudah dia pura-pura kan tapi dia berubah kebiasaan berarti iya iya bener-bener bener-bener jadi kalau teman-teman lagi gak bahagia sok pura-pura bahagia aja gini gini saya belajar ini jadi gini Mas Endra salah satu hal yang akan membuat kita bisa jadi anchor untuk hadir-hutu disini saat ini itu adalah senyum kenapa karena tersenyum itu mengeluarkan endorfin mengeluarkan endorfin maka nanti relate kenapa ada statement senyum itu adalah sedekah karena kenapa begitu kita teman-teman maaf ya hari ini banyak banget orang yang susah senyum loh tanpa disadari jarang senyum padahal dengan tersenyum smile gitu ya apalagi nanti pakai hati gitu sesederhana kita melatih ini itu akan cepat banget untuk anchor hadir disini gitu at least endorfinnya lagi keluar gitu dan awalnya saya juga latihannya fake it until new magic lagi kesel gitu loh Mas Endra tapi belakangan karena saya pakai metodologi juga ketika saya meditasi tersenyum manis lepas gitu ternyata ketika tersenyum itu meng-anchorkan saya disini saat ini dan itu benar-benar cepat untuk merubah dari kamar benci dengki, iri dan seterusnya ke titik center gitu dan senyum itu adalah buat saya ya fast track ketika kesadaran saya lagi ada di marah gini aja gitu misalnya ya zzzzzz ini akan jadi satu fast track buat saya pribadi untuk keluar dari kamar-kamar yang saya tidak inginkan gitu Mas Endra jadi poinnya adalah senyum adalah senyum adalah jangkar untuk kita hadir utuh disini saat ini gitu kan oke acara terakhir tadi menurutku spesial banget kan diskusi-diskusi seperti itu perlu untuk kemudian sering-sering diadakan di berbagai macam kota dan tadi banyak-banyak sekali komentar aku pengen dong jadi koordinatornya itu gimana gimana responnya ayo teman-teman pokoknya terima kasih sekali lagi Mas Endra pemirsa Ngaji Rosso pokoknya yang suka nonton tiktok gitu ya siapapun saya terima kasih dan sama seperti teman-teman di Jawa Timur kita tiba-tiba punya IO mendadak gitu ya IO yang tiba-tiba ada karena karena kita mungkin terbuka untuk mau belajar bersama gitu Mas Endra jadi teman-teman yang yang punya keinginan dan kemauan dalam frekuensi yang sama untuk menjadi entah itu koordinator atau apa untuk mengumpulkan di daerah mana gitu mungkin kalau misalnya sudah terkumpul dan bisa terkoordinasi dengan baik mungkin kita bisa menjadwalkan untuk kita terbang ke tempat teman-teman gitu mungkin saya nanti sama Mas Endra bisa berkolaborasi untuk kita terbang ke situ gitu gitu Mas Endra intinya gini Mas Endra sangat terbuka pada siapapun yang mau terus belajar karena saya rasa kita tidak jangan pernah lelah untuk mau belajar itu sih Mas Endra baik Kang Abu dan sahabat-sahabat semuanya saya hari ini mendapatkan pelajaran sangat istimewa panen ya lo bahasanya Kang Abu ya panen raya hari ini tuh produktif banget dahsyat lah jadi saya bisa simpulkan banyak sekali perjalanan-perjalanan indah yang pernah dan sudah kita lalui tapi perjalanan paling indah adalah perjalanan saat kita pulang ke rumah gitu ya Bang yes oke dan pulang ke rumah disini saat ini disini saat ini gitu oke terima kasih banyak hatur Nuhun terus terima kasih Terima kasih telah menonton